Intro Halo semuanya, selamat datang di PTK Review Bagaimana kabarnya? Aku harap kalian semua baik-baik saja Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas film gangster sekolahan dari Korea yang berjudul Dokgo Riwen Film ini menceritakan seorang preman jalanan legendaris yang akan melawan kelompok gangster SMA Yang suka menindas orang lemah Nah, bagaimana kelanjutan ceritanya? Mari kita simak sampai habis Di awal film kita diperlihatkan dengan seorang pria yang sedang berkelahi melawan puluhan orang Pria ini dengan mudahnya mengalahkan mereka seorang diri Lalu 2 tahun kemudian, diperlihatkan pria itu menggunakan motor menuju ke sebuah markas atau tempat nongkrong Pria ini memiliki tampilan yang cukup keren, dia bernama Kang Hyuk Di sana sudah ada kedua temannya, yang pertama berambut pirang dan bertubuh pendek bernama Jae Wook Sedangkan yang satunya si Gembul, yang senang sekali membahas makanan setiap saat, dia bernama Bun Hwan Mereka di sana bersantai sejenak sambil mengobrol Dan tak lama kemudian, Jae Wook mendapat telpon dari seseorang yang menawari uang untuk sebuah pekerjaan Mereka pun bergegas pergi ke sana secara bersamaan Lalu di tempat lain, tepatnya di SMA Gicun, di mana SMA ini merupakan salah satu sekolah elit Di sana ada sekerombolan siswa preman, sedang berbaris dan salah satunya bernama Jung Il Di sisi lain, kita melihat di lapangan sekolah yang berbeda, bernama SMA Dangyung Di sana ada sekelompok siswa yang sedang mengikuti ekstra kulikuler bergulat Mereka berolahraga lari mengitari lapangan untuk pemanasan Salah satu dari mereka ada satu siswa yang paling mencolok karena dia yang paling kuat di antara yang lain Dia bernama Tae Jin Kemudian di atap sekolah SMA Dangyung, ada sekumpulan anggota geng preman Yang mana di sana ada ketua peringkat ketiga yang bernama Jusung Dia sedang memaribahannya karena salah satu anggotanya telah melakukan kesalahan Lalu tak lama kemudian, muncul seorang perempuan yang datang dan dia bernama Soo Jung Dia adalah ketua geng preman bagian perempuan Dia di sini malah memarik Jusung Karena beberapa hari lalu saat Jusung pergi ke kelasnya Soo Jung Dia terpikat melihat perempuan yang sangat cantik bernama Hyun Soon Karena itu Soo Jung sangat cemburu Soo Jung memintanya untuk segera membawa Kyusun Dia adalah kakaknya Hyun Soon untuk diberi pelajaran Jusung pun menuruti perintahnya dan menyuruh anak buahnya untuk membawa Kyusun ke hadapannya Dia melakukan itu karena telah didesak sepupu So Jung untuk segera melakukan hal tersebut Lalu Kyusun yang sedang menuju arah pulang ke rumah Dia dijegat oleh dua orang yang merupakan anak buahnya Jusung Mereka membawanya ke suatu tempat dan ketika di tempat sepi Ternyata tempat itu adalah markasnya Kang Hyuk Di sana dia dibaksa untuk ikut kedua orang itu menemui Jusung Dan kalau tidak mau ikut dia akan diajar habis-habisan oleh mereka berdua Dan tak lama setelahnya datang Kang Hyuk bersama dengan kedua temannya Yang sudah menyelesaikan pekerjaannya tadi Mereka pun menolong Kyusun dengan berkelahi melawan dua siswa tadi Kedua siswa itu kalah dan mereka pun pergi Kyusun sangat berterima kasih pada ketiganya Kemudian dia ingin meminta bantuan Namun Kang Hyuk menolak dan menyuruh dia pergi dan jangan sampai terlibat dalam hal kekerasan Akan tetapi Kyusun bersikeras dan berteriak bahwa dia butuh bantuan Karena adik perempuannya telah masuk rumah sakit Mendengar itu akhirnya Kang Hyuk memutuskan untuk membantunya karena merasa iba padanya Lalu disinilah akhirnya mereka kumpul bersama di sebuah rumah makan sederhana Yang mana Kyusun akan mentraktir makan mereka bertiga sebagai ucapan terima kasih Disini Kyusun menceritakan mengapa dia butuh bantuan mereka Dia bercerita bahwa adik perempuannya yang bernama Hyunsun Dia bersekolah di SMA yang sama dengannya Dan ternyata dia satu kelas bersama dengan Sojung Dia dibuli oleh Sojung dan teman-temannya di kamar mandi sekolah Dengan dipukul, ditampar, dijambak Dan lebih parahnya Kyusun dipaksa untuk meminum cairan pembersih toilet Dengan alasan telah menggoda Kyusun Mereka semua yang mendengar hal itu merasa emosi Dan mereka memutuskan akan membantu Kyusun sampai masalah ini beres Keesokan harinya kedua anak buah yang bertugas untuk membawa Kyusun Mereka melapor, namun mereka berbohong Dengan mengatakan pada Sojung bahwa mereka gagal membawa Kyusun Karena telah diadang oleh sekerumpulan preman yang tidak memakai seragam SMA Kedua orang itu berbohong dengan bilang Mereka beranggotakan 10 orang Yang diduga mereka sudah dibayar oleh Kyusun untuk melindungi dirinya Mendengar hal itu pun, Jo Sung membiarkan mereka berdua pergi Kemudian Jo Sung melapor pada sepupunya Sojung Dan berakhir dipukul dan dimarahi Karena tidak becus mengatasi hal ini Lalu sepupu Sojung meminta bantuan pada anak berandal di sekolah SMA Gichun Karena pada dasarnya mereka ini adalah sekutu Dan ketua peringkat kedua pun menyetujuinya Untuk bekerjasama mengatasi hal ini Setelahnya, para anggota geng preman SMA Gichun Mendatangi markas dan menunggu kedatangan Kang Hyuk Ada satu siswa yaitu Jung Il Dia tidak mau berkelahi karena menganggap ini adalah suatu kejahatan Mendengar itu temannya pun marah dan akan siap memukulnya Namun datang Kang Hyuk dan teman-temannya Sehingga perdebatan mereka pun teralihkan Kemudian mereka saling mengejar satu sama lain Jangan lupa untuk mengejar satu sama lain Dan pertarungan ini SMA Gichun kalah Dan tidak lama setelahnya terdengar sirna polisi Pada akhirnya mereka semua kabur Agar tidak tertangkap oleh polisi Sesamanya di SMA Gichun Jung Il pun ditanyai oleh ketua peringkat satu Di SMA Gichun yang bernama Kang Hun Dia bertanya apakah Jung Il akan tetap bergabung di grup atau keluar Jung Il pun memutuskan akan keluar dari grup Dan mereka pun membebaskannya Namun dengan liciknya geng preman itu membuat Jung Il Terprovokasi dengan membuli Siswa tuli di kelasnya Jung Il Jung Il yang melihat pembulian itu Dia tidak tahan Dan pada akhirnya Dia bertarung dengan kelompok preman Dia tidak ada di sekolahnya Dia tidak ada di sekolahnya Karena pertarungan tersebut, Jong Il mendapat hukuman yaitu dikeluarkan dari sekolahnya Setelah mengurus Jong Il, Kang Hun menghubungi ketua peringkat pertama di SMA Dangyung yang bernama Sang Kyu Dia meminta kerugian atas apa yang telah dilakukan anak SMA Dangyung karena membuat anak SMA Gichun terluka karena terlibat dalam masalah mereka Sang Kyu yang tidak tahu apa-apa, dia pun segera mengganti kerugiannya dan kemudian dia mengumpulkan semua anggotanya Dan di atap sekolah, Sojung dan sepupunya diajar oleh Sang Kyu karena telah menyebabkan kekecauan tanpa sepengetahuan dirinya Di hari yang sama, Yun Sun pulang dari rumah sakit karena kondisinya sudah pulih dan disini Kyu Sun menemani dia Di tengah perjalanan, mereka dihadang oleh Jusung dan sepupunya Sujung Kyu Sun sempat melawan namun sayangnya dia tak mampu menghadapi mereka Dan berakhir dibawa ke gedung kosong Di sana Kyu Sun dipukuli oleh Sang Kyu berkali-kali Lalu beberapa saat kemudian datanglah Kang Hyuk dan kedua temannya untuk menyelamatkan Kyu Sun Kang Hyuk mengejar sekelombolan orang yang ada di sana Sedangkan Jay Hyuk dan Bun Wan membawa Peng Kyu Sun dan Yun Sun pergi dari tempat itu Ketika sudah sampai di rumah Kyu Sun, mereka pun pamit untuk pulang Namun naas ketika hari esok telah tiba, Kyu Sun sudah meninggal dan membuat Yun Sun sangat terpukul sedih Kang Hyuk yang mendengar hal itu pun sangat marah kepada para preman yang telah mengejar Kyu Sun Dan dia berniat untuk membalas dendam Oke sekian pembahasan video kali ini Dan sampai bertemu lagi di part kedua